Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khusus dari kami, buat pecinta para muwalaf. Selama dunia ini masih berputar, sebegitu pula para manusia nampak kebaikan atau disebut hidayah. Sebagaimana yang dialami nyata oleh seorang gadis cantik asal Jerman. Yaitu Eileen, ia seorang gadis cantik asal Jerman memiliki kisah pribadi yang cukup unik. Di usianya yang masih belia gadis tersebut memilih jalan seorang diri. Lantaran melihat seorang muslim menunaikan salat, dirinya tergerak untuk menjadi seorang muwalaf. Ini kisah selengkapnya hingga Eileen memutuskan untuk mengubah kepercayaannya. Ulasan ini utara di saat salah seorang bertanya kepadanya selasa tanggal 3 Februari tahun 2022. Eileen merupakan sosok gambaran gadis cantik yang memiliki perjalanan hidup unik. Terlahir sebagai gadis berdarah Indonesia dan Jerman, membuatnya seringkali bepergian jauh di antara dua benua. Diketahui, Eileen pernah tinggal di Indonesia pada tahun 2018 silam. Tak disangka, pada tahun 2018 tersebut Eileen resmi menjadi seorang muslim. Aku pindah ke Indonesia Agustus tahun 2018, terus Oktober tahun 2018 aku menjadi muwalaf, terangnya. Bukan karena aku nikah ya, alasannya bukan karena itu. Alasannya karena aku pengen sendiri jadi orang Islam, sambungnya. Bukan tanpa alasan bagi Eileen untuk berpindah agama. Suatu ketika, batin Eileen seketika ingin berada dekat dengan Tuhan, kendati demikian, agama yang dianutnya kala itu disebutnya tak kunjung membuatnya tenteram. Jadi pada waktu tahun 2018, aku tiba-tiba rindu sama Tuhan karena waktu itu aku sudah menjauh. Tapi aku gak tahu harus di agama mana, karena dulu di agamaku kurang menemukan diri begitu, ujarnya. Di Berlin, ibu kota negara Jerman, Eileen pun lantas kian memperhatikan banyak gadis yang mengenakan hijab, hingga mengetahui sosok penting di dalam agama Islam. Namun kala itu, Eileen mengungkap jika dirinya belum sepenuhnya mengenal Islam. Aku di Berlin, aku tahu orang pakai hijab, aku tahu nabinya siapa, tapi visi misi Islamnya aku belum tahu, terangnya. Siapa sangka, Eileen yang tak tahu mengenai agama Islam secara detail justru membuatnya berubah menjadi seorang Muslim. Tekadnya bermula saat Eileen melihat seorang kawannya yang tengah beribadah salat. Pada tahun 2018, ada seorang teman dari Saudi datang dan itu pertama kali aku lihat orang salat, ungkapnya. Dan gak lama kemudian, rasanya aku pengen jadi orang Islam walaupun aku gak tahu apa-apa tentang Islam begitu, ceritanya. Tak butuh waktu lama dan berpikir panjang, Eileen lantas membulatkan tekad untuk mengubah kepercayaannya itu, menjadi seorang Muslim. Meski tak tahu seluk-beluk mengenai agama Islam, namun Eileen tetap nekat. Waktu itu kamu langsung mempelajari Islam, tanya seseorang yang ingin tahu kisahnya. Gak, aku harus jadi mualaf dulu waktu itu, ungkap Eileen. Berarti kamu langsung jadi mualaf waktu itu tanpa baca-baca dulu, tanyanya. Diakuinya, hal tersebut tak perlu membutuhkan waktu berpikirnya. Sebab, Eileen menyebut jika dirinya dihampiri suara hati yang membawanya nekat mengubah kepercayaannya, menjadi seorang Muslim pada saat itu. Iya, soalnya seperti ada suara hati gitu yang berbicara. Aku kalau mau ada sesuatu ya aku lakukan, ceritanya. Eileen merupakan sosok gambaran gadis cantik yang memiliki perjalanan hidup unik. Terlahir sebagai gadis berdarah Indonesia dan Jerman. Begitu kisah singkat ini semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis tanggan saudara-saudari kami di bawah ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.